Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat Indonesia tetap waspada terhadap ancaman gelombang ketiga COVID-19, terlebih di masa perayaan Natal dan Tahun Baru. Mobilisasi masyarakat harus dikendalikan agar lonjakan kasus tidak kembali terjadi. Mitigasi percepatan vaksinasi dua dosis secara menyeluruh dan booster bagi kelompok usia lanjut di atas 60 tahun dan kelompok komorbid dinilai bisa menjadi cara efektif mengurangi ancaman gelombang ketiga COVID-19. Pakar Epidemiologi Diki Budiman menuturkan peningkatan testing dan tracing terhadap kasus COVID-19, juga pengetatan masa karantina bisa meminimalisir populasi ledakan kasus COVID-19. Terutama saat ini muncul varian baru Omikron yang melanda sejumlah negara Eropa. Kita percepat, akselerasi, percakupan vaksinasi, dan ini tentu bukan hanya yang satu dos, harus yang mengarah ke dua dosis minimal. Karena kenapa bicara minimal? Karena pada kelompok lansia, komorbid, di atas 60, ini harus dimulai direncanakan secara, kalau bisa lebih cepat, lebih baik ya di awal tahun ini dengan pemberian booster. Selain itu, pemberian vaksinasi pada anak 6-11 tahun atau 6-17-18 tahun ini harus segera dilakukan dengan upaya negosiasi vaksinasi yang lebih banyak lagi tanpa mengganggu distribusi maupun pemberian vaksinasi pada populasi umum. Yang harus terus dikejar, cakupan vaksinasi dua dosisnya mendekat. Setidaknya kalau bisa kita percepat di pertengahan tahun di 80 atau 85 persen itu sudah sangat baik. Karena itulah sekali lagi yang bisa mengurangi potensi ledakan, potensi perburukan situasi adalah juga menambah bariat orang-orang yang...